Alam memang memberikan banyak manfaat, banyak sayuran dan buah-buahan yang tumbuh subur di tanah Indonesia, salah satunya tanaman turubuk. Kali ini, Abdi lagi mau cari kebunnya di desa Sindang Resmi. Tentunya Abdi nggak sendiri atuh, tapi ditemani sama Neng Erin. Hayu Neng, kita berangkat. Karena medan jalannya masih terjal dan berbatu, kita pakai motor khusus yang biasa membawa batang kayu maupun hasil panet. Kalau kayak gini sudah mirip Alitopan belum? Tapi ini mah Alitopan anak negeri ya. Wah, mana ya kebun turubuknya? Belum ketemu, oi. Jalannya semakin terjal lagi. Aduh, maafisannya Neng. Karena jalannya terjal, Neng jadi jatuh. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Akhirnya yang dicari-cari ketemu juga. Terubuk atau kalau di daerah Jawa Barat disebut turubuk ini merupakan tumbuhan yang biasa tumbuh di area perkebunan. Terubuk atau lebih dikenal dengan tebu telur ini adalah jenis sayur-sayuran yang bentuknya mirip seperti tebu. Bagian yang dimanfaatkan dari terubuk ini adalah bagian pucuk atau batang bagian dalamnya. Kalau sekilas mirip dengan tebu, namun di bagian daunnya mirip dengan daun jagung. Bedanya, daun dan batang terubuk ini memiliki duri halus yang bisa menyebabkan gatal dan ruang merah. Dalam memetik atau memanen terubuk ini harus hati-hati. Karena bagian atasnya, di bagian daunnya ini banyak bulu-bulu halus yang tajam. Kalau kena bisa merah-merah sampai gatal-gatal. Seperti ini nih, anak negeri. Baru dipotek. Uniknya dari sayur terubuk ini, pucuknya itu bukan ada di bagian atas batangnya, melainkan di bagian dalam batangnya. Jadi terubuk yang siap panen ini memiliki ciri batang bagian dalamnya agak membengkat atau lebih besar daripada ujung batangnya. Kalau kelihatan besar, tandanya di dalamnya sudah ada pucuk terubuknya. Langsung deh, kita potong terubuknya. Cara memanennya tidak memakai pisau ataupun golok. Kalau sudah dipatahkan seperti ini, tinggal kita kupas bagian kulit luarnya. Mengupas batangnya mirip seperti jagung. Setelah dikupas, baru kelihatan batang muda terubuknya. Begitu dikupas, terubuk atau tebu telur ini berisi semacam batang muda yang berwarna putih kekuning-kuningan. Kalau dilihat, seperti sekumpulan telur ikan. Anak negeri, ternyata terubuk ini bisa langsung dimakan. Dan tumbuhannya memang mirip dengan jagung dan tebu. Jagungnya itu dari daunnya kalau tebunya batangnya. Nah, namun untuk memakan ini harus dikelpok dulu, dikelepek dulu satu-satu. Karena yang di bawah itu dalamnya yang banyak. Terubuk ini banyak tersebar di wilayah Indonesia. Penamaannya juga berbeda-beda anak negeri. Kalau di Jawa Barat disebut turubuk atau tebu endok. Di daerah Jawa disebut tiwu endok. Kalau di Banten beda lagi, yaitu sayur lilin. Tapi ternyata tempat pengepulnya jauh juga ya. Sudah jalan dari tadi, kau belum sampai-sampai ya. Neng, ayah ini iya. Eh, bu, iya, ayah ini gening. Ini usahanya. Anu ibu? Bu, kau yasteng, mungkin saat ini. Mangga, apa pembayarannya? Iya tuh, akan nyungkannya aja yang tetanya. Aik-naiknya. Eh, bu, ayah ini saringan aja yang gelas. Aik-naiknya, aku habis pada di peres, ya. Ya, haus habis yang minta. Oh, umumnya keparengan habisnya pasti masjid aja ya. Aik-naiknya, iya. Ah, cocok pisahnya, neng. Kocok, mangga, mangga. Nung, nyak. Neng, 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 neng. Cepengkan. Ah, orang. Iyulah, nyak, alah-alah, nyak. Dikantin ke opinya. Nyak, bu, nung, nyak, bu. Ya, iya, iya. Ah. Asik, sudah dapat izin dari pemiliknya. Langsung saja abdi panjat pohonnya. Kebetulan pohon huni emang tidak terlalu tinggi, jadi mudah untuk memanjatnya. Buah huni atau lebih dikenal buah buni ini sudah semakin langka di Indonesia. Tidak banyak pohon buni yang tumbuh, tapi abdi beruntung, eih, nemu pohon buni yang sedang berbuah. Nah, sekilas buah huni ini mirip seperti buah anggur. Bedanya buah huni atau buni ini bentuknya lebih kecil-kecil. Tuh, lihat. Dalam satu ranting, buahnya banyak warnanya ya. Ada warna ungu, merah, dan hijau. Tapi jangan asal makan ya, karena buah huni ini ada yang sudah matang dan belum matang. Anak negeri, ini ciri-ciri buah huni yang manis itu semakin gelap. Tapi kalau yang semakin cerah, itu pasti masam rasanya. Kita langsung cobain ya. Raus pisan, manis pisan. Neng ya, neng. Kumpulkan gelanya. Tuh, lihat. Sudah banyak nih buah huninya. Kebetulan pas buah huni ini cocok untuk melepas rasa dahaga. Langsung saja kita bikin minuman dari buah huni. Buah huni memang biasa dijadikan rujak atau asinan. Tapi bisa juga loh dibuat minuman. Buatnya gampang saja kok. Buah huni yang sudah kita petik tadi, kita peras dengan saringan sederhana. Untuk memeras ini, bisa tambahkan air secukupnya. Karena kita peras buah huninya cukup banyak, jadinya lumayan nih dapat perasan buah huninya. Tuh, lihat. Jadi cukup dua gelas. Pas untuk Abdi sama Neng Ernin. Selain untuk rujak, buah huni ini juga enak untuk menjadikan minuman. Nah, apalagi ditambah dengan gula ataupun madu. Ayo, kita cobain lagi. Segar. Nah, selain segar juga, ini banyak manfaatnya. Karena di dalamnya kaya dengan vitamin A, B, E, dan antioksida yang baik untuk tubuh. Ayo, Neng. Berasa efekan. Karena kita pakai buah huninya banyak, ada yang masih muda dan yang sudah matang, membuat rasa minumannya menjadi lebih unik. Nah, karena hausnya sudah hilang, lanjut kita jalan lagi, Neng. Kayaknya sih sudah enggak jauh nih. Akhirnya sampai juga di tempat pengepul. Langsung saja kita jual. Yah, tapi sayang wey, enggak semua terubuknya dibeli. Sisa tiga ikat terubuk yang tidak laku. Enggak apa-apa. Yang namanya rezeki harus diterima berapa yang didapat. Sisanya mendingan kasih ke emak buat diolah saja deh. Kali ini teh Abdi, Neng Erin, sama emak Asih mau buat olahan dari terubuk, yaitu ayam rica-rica terubuk. Ayam yang sudah dipotong, kita rebus dulu ya. Eits, sambil direbus harus dipersiapkan bahan tambahannya, yaitu bawang putih yang sudah diulak, daun salam, serta serai. Ketiga bahan ini merupakan salah satu bahan penting untuk membuat ayamnya nanti menjadi lebih enak. Untuk merebus ayam ini, kita masukkan sereh, daun salam, dan juga bawang putih. Agar bau amusnya hilang dan aroma dari rempah-rempahnya lebih menguang. Yuk kita masukkan. Proses perebusan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 30-60 menit, tergantung banyaknya ayam yang dipakai. Karena lumayan lama, sekarang Abdi mau ngupas terubuknya dulu. Terubuk sisa dari pengepul tadi, Abdi potong bagian ujungnya. Hal ini agar Abdi mudah untuk mengupas dan mengambil bagian dalam terubuknya. Nah kalau sudah dipotong kecil seperti ini, jadi lebih gampang kan mengupasnya? Wah ternyata terubuk atau tebut telur yang didapat banyak juga. Lanjut kita bikin bumbu rica-ricanya ya. Kalau ini mah tugasnya neng erin atau si jago membuat sambal. Ahai! Bahan-bahan yang diulek, ada bawang putih, bawang merah, dan juga kencur. Ini nih yang unik, cabai yang dipakai itu ada cabai merah keriting dan cabai rawit hijau. Kalau bumbu rica-rica di daerah jampang tengah, penggunaan cabai rawit hijaunya lebih banyak dibandingkan cabai merahnya. Jadi nanti bumbunya tidak terlalu pekat warna merahnya. Sepertinya sudah empuk nih ayamnya. Langsung kita angkat ya ayamnya. Oh iya hampir lupa. Kalau ayam rica-rica terubuk ini ada tambahan kentangnya. Kentang yang sudah dikupas, lalu dipotong kecil-kecil menyerupai dadu ya. Untuk mengolah terubuk ini harus dikukus terlebih dahulu, agar padat dan tidak gampang hancur. Proses pengukusan terubuk ini paling penting, soalnya dengan dikukus terubuknya akan menjadi lebih padat dan tidak mudah hancur ketika dimasak nanti. Lanjut kita tumis bumbu rica-rica yang sudah dibuat neng-erin tadi. Setelah itu tambahkan air matang secukupnya. Jangan lupa sekalian dimasukin ayam yang sudah direbus tadi. Sambil diaduk tambahkan juga potongan kentang. Nah masak sebentar sampai kuahnya berkurang. Kalau sudah, terakhir kita tambahkan terubuk yang sudah dikukus tadi. Masak dan aduk sementar hingga bumbu rica-rica-nya tercampur rata. Kalau sudah, tinggal sajikan. Ini dia, ayam rica-rica terubuknya sudah siap santap. Hayu atum mangga, dimakan ayam rica-rica na. Wah Gusti, beneran iya mah tampilannya menipu pisan. Walaupun tidak memiliki warna merah pekat, tapi rasanya pedas pisan. Sekali makan langsung keringetan. Ayam rica-rica sambil terubuk ini memang sedikit berbeda. Karena walaupun warnanya tidak pekat, merah, tapi rasanya tetap pedas. Dan dari terubuk inilah banyak manfaat yang bisa kita dapat bagi tubuh kita. Karena isinya itu mengandung vitamin B kompleks, mineral, dan juga selenium yang baik untuk meningkatkan imun kita. Nah, makannya Kang. Ayo Kang, orang seep kan. Mak, sisernya. Ayamnya empuk, terubuknya pun rasanya lebih pedas. Tapi ada sedikit rasa gurih. Pokoknya, rawas pisang. Bagi yang hobi makan pedas, ayam rica-rica sambal terubuk ini boleh dicoba. Terima kasih telah menonton!